hai 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 guys ketemu lagi dengan kita vendes vlog ini kelanjutan video yang kemarin ya yang kita mau ke GWD ke Watudodol dan ini pintu masuknya ya ya dari depan itu seperti ini ada tulisannya GWD gitu besar kok pasti kelihatan ada di sebelah kiri jalan dan disini tuh ternyata sangat luas sekali tempatnya mungkin ada di pesisir pantai ya jadi udaranya itu agak panas gitu loh bukan agak lagi memang panas ya soalnya ini kita masih sekitar jam 7 pagi tapi udaranya udah panas sekali untuk tiket masuknya itu 12.000 ya itu untuk dua orang dan satu motor ini kita salvox sama tangga karena di atas itu kayaknya udara eh udara pemandangannya itu sangat cantik gitu loh sudah terlihatkan jam 7 pagi mataharinya udah mencolok segali jadi jangan lupa kalau kesini bawa kacamata hitam bagus sekali kan pemandangannya oh iya kalau naik kesini hati-hati ya soalnya kayaknya disini tuh udah nggak terlalu dirawat lagi jadi banyak papan yang kayak gini rapuh-rapuh gitu loh jadi kalau kalian naik kesini hati-hati ya nanti takutnya jatuh soalnya kan minyak lubang juga mandangannya sangat cantik kan ini kita masuk ke area tamannya dulu disini ternyata juga ada area food courtnya mungkin karena kita kepagian mungkin karena kita kepagian jadi ya masih tutup semua dikasih kayak love love gini mungkin emang jamannya ya buat wisata dikasih seperti itu ini ada tempat area playgroundnya juga mungkin udah lama nggak terawat ya ini jadi ya sepi apa karena saya kesini tuh hari biasa ya jadi ya gini sepi banget gitu loh nih ya area playgroundnya dari samping dan ini ada area tamannya tapi kalau taman bunga-bunga disini tuh masih dirawat juga kok kalau khusus bunga-bunganya ya kalau apa tempat bermain anak kurang tahu masih dirawat apa enggaknya ini saya mau cari tempat peristirahatan dulu ini lumayan bagus ya dan pemandangannya itu pantai pesisir pantai kayak gini dengan ombak-ombak yang nggak terlalu kenceng jadi enak enak aja suasananya itu sama angin sepoi-sepoi gitu kalau buat istirahat sebentar kalau perjalanan dari jauh ya soalnya kan tempat waktu dodol itu pas diseberang jalan gitu loh mau arah ke pelabuhan ketapang dan kalau disini jangan mandi oke jangan apa mandilah pokoknya karena dilarang juga ini saya mau foto-foto dulu karena memang cantik ini kalau kita jalan di posisir pantainya ya ya areanya itu sangat luas sekali dan terik mataharinya itu sangat rasa ya soalnya pohon-pohonnya kan daun-daunnya tuh banyak yang gugur gitu loh musim kemarau jadi ya panas gitu nggak ada buat noduh gitu loh maksudnya tapi disini juga banyak tempat buat duduk-duduk kok sebenarnya ini halo guys habis ini kita mau lihat patung penari yang khasnya banyu wangi sini ini kita perjalanan mau arah ke patung penarinya ya yang kalian tunggu-tunggu ini ini kalian nggak asing kan sama jalannya yang arah mau ke pelabuhan ketapang ini ada di sebelah kiri jalan soalnya ini khasnya banyu wangi sini sekian dulu ya video dari kita jangan lupa nanti minggu depan kita akan update lagi jangan lupa like komen dan subscribe dadah